Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini dapur ajib akan membuat brownies kukus Dengan motif batik yang cantik seperti ini Ini tuh bener-bener nyoklat dan lembut banget Pertama kita campurkan di sisi atau coklat batang dengan margarin serta minyak goreng Kita campur jadi satu Tim di atas air yang sudah panas Sambil diaduk seperti ini Jika semuanya sudah meleleh, ini kita sisihkan dulu lanjut Kita campur bahan kering Di sini ada 85 gram tepung terigu 35 gram coklat bubuk Setengah sendok teh garam Dan seperempat sendok teh baking powder Ayak semua bahan ini Aduk rata, kemudian kita sisihkan juga Selanjutnya kita buat adonannya Campur 4 butir telur dengan 140 gram gula pasir Dan 1 sendok teh cake emulsifier Saya pakai SP Mixer dengan kecepatan paling rendah dulu Sampai gulanya larut dan tercampur rata Kalau sudah naikkan kecepatan mixer sampai kecepatan tinggi Sampai adonannya mengembang kaku kental berdejak Seperti ini cukup Kemudian matikan mixernya Lalu masukkan campuran bahan kering tadi yang sudah diayak Setelah itu kita aduk dulu seperti ini ya Tanpa dihidupkan mixernya Supaya tepung itu gak berhamburan Selanjutnya kita aduk dengan mixer Kecepatan paling rendah Sebentar aja asal tercampur rata Kemudian masukkan campuran di sisi margarin dan minyak goreng yang sudah dingin atau berseguh ruang Aduk lagi dengan mixer kecepatan paling rendah Sebentar aja asal tercampur rata Baru setelah itu kita ratakan lagi dengan menggunakan spatula sisir bagian pinggirannya Dan pastikan tidak ada bahan kair yang mengendap di bawah Ambil 5 sendok makan adonan Maaf di video saya terekam cuma 4 sendok Ini nanti akan dipakai untuk membuat lapisan tengah Dan sisa adonannya kita bagi 2 sama rata bisa ditimbang atau dikira-kira aja Ruang 1 bagian adonan ke loyang ukuran 16x16 Loyangnya tidak saya oles apapun ya Jadi cuma dialasi dengan kertas roti Hentakan-hentakan seperti ini Kukus di panci kukusan yang sudah dipanaskan sebelumnya Jangan lupa tutup pancinya dialasi dengan serbet supaya uap airnya tidak menetes ke atas kue Ini saya kukus kurang lebih 15-20 menit dengan api sedang cenderung kecil Dan ini adonan yang kita sisihkan sebanyak 5 sendok makan tadi Campur dengan susu kental manis coklat Aduk rata Dan ini adonan yang pertama sudah saya kukus kurang lebih 15 menitan Permukaannya sudah mengering Langsung aja tuangkan 5 sendok makan adonan yang bercampur kental manis Kalau sudah kita kukus lagi kurang lebih 10 menit gunakan api sedang cenderung kecil Nah ini sudah 10 menit Kemudian tinggal kita tuangkan adonan yang kedua diatasnya seperti ini ya Jika sudah ini kita ratakan dan kita kukus lagi selama kurang lebih 25 menit dengan api sedang cenderung kecil Nah ini sudah kurang lebih 25 menit lakukan tes tusuk Jika tidak ada yang menempel berarti kuenya sudah matang bisa kita angkat Karena ini tadi tidak dioles jadi kita sisir ke 4 sisinya ya seperti ini Langsung aja kita keluarkan dari loyang dan kita lepas kertas roti di bagian bawah Nah bisa dilihat ini masih panas banget ya Kemudian ini bisa kita biarkan dulu sampai dingin Dan untuk toppingnya saya pakai coklat putih ini saya potong kecil-kecil Saya letakkan diatas air yang sudah dipanaskan Untuk coklat putih tidak perlu diletakkan diatas kompor yang menyala airnya ya Karena kalau terlalu panas jadinya malah akan menggumpal Nah kalau sudah mencair ini akan saya masukkan plastik segitiga Dan bekasnya ini akan saya pakai untuk mencairkan coklat batang Nah ini yang saya masukkan ke dalam plastik segitiga Dan untuk coklat batangnya bekat di sisi ini kita cairkan diatas air yang dipanaskan seperti ini Kemudian sambil kita aduk Jadi beda ya antara mencairkan coklat putih dengan coklat batang yang bekat seperti ini Ini panas-panas langsung aja saya tuangkan ke atas brownies yang sudah dingin ya Kemudian bisa kita ratakan Dan biar lebih gampang dan supaya hasilnya itu menjelat ini saya hentak-hentakan seperti ini Nah dia akan rapi sendiri hasilnya Jika sudah tinggal kita kasih motif menggunakan coklat putih Untuk motifnya bisa disesuaikan dengan selera masing-masing ya Oh iya bagi yang belum subscribe Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan tombol loncengnya Supaya dapat notifikasi saat kami upload video terbaru Terima kasih Kalau sudah kita tarik menggunakan tucuk sate atau lidi seperti ini Nah ini bisa dilihat jadi motifnya seperti ini ya Kemudian ini bisa kita diamkan dulu sampai coklatnya set atau mengeras Dan kalau mau buat dijual bisa dikemas dalam kotak seperti ini Saya pakai ukuran 18 cm Untuk harga jualnya bisa disesuaikan dengan harga bahan baku di daerah masing-masing Nah ini yang sudah set coklatnya saya akan potong-potong Nah bisa dilihat ini pori-porinya kelihatan halus sekali ya Ini padat tapi sebenarnya ini lembut sekali moist gitu Dan karena ini campuran antara margarin dan juga minyak goreng Jadi saat dimasukkan ke kulkas Teksturnya itu biarpun dingin jadi tetap moist Nggak keras gitu Karena tadi saya campur dengan minyak goreng Nah langsung aja kita cobain Bismillahirrahmanirrahim Masya Allah ini bener-bener lembut dan moist banget Rasanya itu super nyoklat Selamat mencoba di rumah ya Terima kasih sudah menyaksikan video saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh